Intro Halo guys, saya kira kembali ke Juventus Career Mode kita di channel Cajam Dalam episode kelima kita Dan kita bakal langsung progress terus Selanjutin terus perjalanan kita bersama Juventus ini Di Career Mode ketiga di V17 Di channel Cajam Dan untuk pertandingan-pertandingan Bahwa gue mainin di episode ini Gue bakal akhirnya mainin 3 pertandingan Sesuai permintaan kalian Karena kalian bener-bener udah minta terus Yang pertama kita bakal main di Serie A Dua pertandingan pertama Dan nanti kita bakal mulai juga main di Champions League Lawan Leon nanti di pertandingan perdana kita di grup stage Jadi grup dari Champions League nya juga Gue udah coba untuk bikin Semirip mungkin sama di Real Life Jadi semua grupnya gue udah atur Dan itu mirip banget pastinya Kecuali beberapa tim yang ada di FIFA memang Oke dan untuk pertandingan pertama Kita bakal away kekandang Lazio Dan pasti kalian udah tau Kita di episode keempat kemarin udah berhasil menjuarai Super Copa Nacional Yang ngalahin AC minum 1-0 Dan juga kita udah memenangkan pertandingan perdana di Serie A kita 1-0 juga skornya Jadi emang itu masalah kita sih bisa dibilang Entah kenapa main-main kita kayak terlalu defensif mungkin Dan gue bakal coba dulu Terakhir di pertandingan ini Gue bakal coba pake formasi yang sama Instruksi yang sama Kalo misalnya emang gak berubah Kita sama aja serat goal juga Gue baru Sebelum pertandingan selanjutnya Gue bakal coba untuk ganti formasi Bukan formasi Ganti instruction nya Jadi gue mungkin Suruh beberapa pemain yang Tadi yang defensif Gue akan coba untuk suruh Buat lebih attacking lagi Tapi untuk Saat ini gue bakal liat dulu Di pertandingan on Lazio ini Ini away Dan gue juga Penasaran Lanapnya Lazio itu kayak apa Karena kita masih main pake Formasi 3 5-2 kita seperti biasa Starting line-upnya sama persis Line-up terkuat kita Lazio itu punya beberapa main muda bagus harusnya Salah tunya Stephen DeVry Center pack muda Sal Belanda Dan ini players to watch nya Siro Immobile Main di Lazio Ternyata sekarang Dan Paulo Dybala Kedua striker asal Itali Ini dia Immobile Suatu striker yang emang Malah melintang di seri A Italia Dan Paulo Dybala Main yang di 2 pertandingan kompetitif Pertama kita mendapatkan 2 kali man of the match Luar biasa Wanti ini lap dari Lazio Marcietti Ada DeVry bener saja Center pack Ada juga Parolo Biglia Ada Philip Anderson Untuk main muda berbakat Yang beberapa musim lalu Dikabarin Mau dibeli sama Man United Tapi Ternyata dia masih sampai saat ini Bertahan di Lazio Di seri A Dan untuk anak kita pastinya Seperti biasa Trio BBC Bonucci Barzali Dan juga Kiel ini Masih jadi starter Di pasi center back Marcicio Dani Alves Aleksandro Pianik Dan juga Lemina Di tengah Dan Higuain Juga Paulo Dybala Upfront Di depan Dua striker kita Pasti Higuain Gianluigi Buffon Keeper Sekaligus Kapten kita Selama semusim ini Musim terakhirnya Di Juventus Kita lagi Pertama Kalah segera dimulai Ternyata Antara Lazio Dan juga Juventus Tanya yang kedua Di Seri A Musim 2019-17 Kita harus Coba untuk Mengawali Musim ini Dengan sangat-sangat Kuat Mungkin mendapatkan Berapa kemenangan Karena emang Ya bisa dibilang Juventus Kayak penguasa Dari seri A sih Jadi emang harus Kita udah harus Menjukin itu Ya Lazio sekarang Dapatkan Serangan pertama Dan tendangan pertama Dari Lazio Lumayan berbahaya Untuk ngegen Lugi Buffon Bisa-bisa mengantisip Pasti tendangan tersebut Lumayan mudah Parolo sekarang Lagi-lagi Lazio di menit ke-12 Selamat kaki Parolo Yang tendangannya Masih menyamping tipis Kamping gawang Buffon Masih Lazio terus-menerus Gawat-gawat Lulic No, no, no Oh my God Sumpah Waduh Gila sumpah-sumpah Itu hoki banget Tendangan dari Lulic tadi Kalau gak salah Kena tiang gawang Dan Buffon berhasil Tepis bola dari tiang tersebut Kalau gak itu bisa Gawat banget Tribal ini Aleksandru sekarang Yang gue ini C'mon Masih gagal Pianik ke Polo Dibala Kaki kiri Polo Dibala Cobaan di akhir Bawang pertama Dari Polo Dibala Yang masih off target Tendangannya Kali ini sekarang Kepianik Sedikit Marquisio Untuk di halftime Wessel Sementara kita masih Belum berhasil Ternyata ke gol Di bawang pertama 0-0 Bukan imbang Sementara Gandang Lazio Polo Dibala Tadi Lah Dibala kan tadi Sudah punya shot Kenapa Shotnya 0 dah Punya 1 shot Tadi yang off target Maksudnya Shot on target Dia halnya 0 Mobil yang melebar Ke dia Bahaya Ketengah No 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 Wah gila nice Save dari Geologi Buffon Luar biasa Menjaga Gaung tetap aman 0-0 Polo Dibala Sekarang sempatan Gonzalo Higuain No Higuain Come on Come on Yes Yes Itu dia Gol pertama Kita di pertanian ini Di episode ini Gonzalo Higuain Akhirnya mencetak Gol Dan ini Gol agak-agak aneh sih Mirip kayak Gol Polo Dibala Kemarin Keepernya Gak tau ngapain Gak ada di gawang Dan sundul Dan di Gonzalo Higuain Yang masuk ke gawang Dengan pelan-pelan Sundulannya Terhadap pelan aja Gak beruntung Marciati Keeper mereka Yang gagal Gagal balik Ke gawangnya Dengan Tempat waktu Gol pertama Gonzalo Higuain Di seri A musim ini Makin 61 Di aus sekarang Raxio Coba terlasu Membalas Gili ya Masih bikin ya Coba dibayang-bayang Tadi No Lebasta No 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 Oh my god Sumpah gak sih Bener-bener Dibalas langsung Anjir Satu sama Sekolah sementara Bisa diliat Kecewaan dari Buffon Karena ini baru banget Dari abis kita nyata Gol kickoff Langsung dibalas Anjir Tendangan kaki kanan Yang pelan sebenernya Tapi dia bener-bener Ketiang jauh Bagus banget Wah Buffon harusnya bisa Nahan tendangan itu sih Tapi Buffon kayaknya Gak nyangka Bolanya bakal rendah Bukan bola tinggi Nah harus diimbangi Sama mereka Satu sama Sekarang Luka sementara Gue bakal Aku drop Gantin main Quadrado Pihaka dan Jokedira Yang bakal masuk Tidak main Dua tipikal Menyerang Satu Kedira Yang Bisa dibilang Lumayan defensif Selanjutnya Di seri Kita bakal Lalu Sassolo Salah untuk tim Dengan main-main Yang juga berbakat Pastinya Ini dia Juan Quadrado Masuk di menit 66 Upaya Menjatak gol Kemenangan Kita baru Menjatak gol Menjadi menit 89 Sekarang mungkin Sampai terakhir Botifantos ini Dapatkan 3 poin Aduh Quadrado Masih gagal Dan Lagi-lagi Kanda serangan kita Sebelum masuk Ketak final tim mereka Ini Balde dia Bener-bener Bagus banget Tadi sumpah Dan tackle keras Dari Bonucci Bersih Ya ampun Passingnya itu Bener-bener Gak bisa Anjir Dibalah Kak Alexandro Oh my god Full time whistle Aduh Sumpah Udah mulai Bikin frustasi Anjir Seri-seri Kayak gini Masalahnya Gol kita Langsung dibalas Bener-bener Dari kick off Sama mereka Full time whistle Skor akhir Satu sama Satu poin Kita harus puas Kandang Lazio Dan ini dia Dusan Basta Yang tadi Ngetak gol Yang akan dudukan Bikin kita jadi drop 2 poin Pertandingan kedua seri A ini Aduh Bener-bener dah Bisa liat Mereka sebenernya punya shot lumayan dari kita sih 6 shot berbanding 4 shot punya kita Dan Higuain Dan dia menangf match Dengan rating 8,8 Sedangkan Dibala 8,6 Lumayan tinggi Jadi Dibala Sampai saat ini Masih ratingnya Overall 8,8 Lebih sih Gila Karena dia Di dua pertandingan sebelum ini Dia menangfung match pastinya Luar biasa Dan sekarang gue bakal lanjutin Training session Bisa liat Uh Lirola Leminer juga Audero dapet A Di drill masing-masing Dan Audero udah naik ke 70 Ratingnya Luar biasa Perkembangan Keeper muda kita Bisa liat Saat ini kita masih ada di posisi puncak sementara sih Karena yang lain belum pada main Tim-tim lain belum pada main Dan ini dia Gue bakal coba untuk ganting instruction ya Karena emang Kelihatan dari pertandingan sebelumnya Ini dia Lemina gue Attacking supportnya Gue bikin stay back Tapi sekarang gue bakal ganti Jadi get forward Jadi seharusnya dia bakal Lebih offensive Untuk Pianik Gue udah bikin dia jadi offensive Untuk Marquisio Ini dia Gue bakal bikin dia stay di belakang Jadi saat ini Kita ada tambahan satu pemain Yang kalo misalnya kita lagi nyerang Bakal ngebantu Yaitu Mario Lemina Jadi semoga ini bisa jadi perubahan Bisa jadi pembeda Dan kita bakal liat itu Di pertandingan selanjutnya Pertandingan ketiga di Liga Seri A Tapi bakal di international break dulu Makanya kita bisa melakukan Training session sekali lagi Sebelum menjalani pertandingan Lawan Sassuolo nanti Oke Di bala Lagi dipanggil timnas Jadi mungkin gue bakal ganti Drillnya ke Rolando Madragora Salah tetap main muda kita juga Yang punya potensial Main bagus Gue kasih dia drill Di beat your man Bisa liat Audero lagi-lagi Hasil bagus PAK juga Dapet A Audero udah mau naik lagi aja Ke 71 Luar biasa banget Bener-bener Dan Oh iya gue juga udah liat Hasil polling kalian kemarin Yang gue nanya Maukah kalian Ngeliat gue ngerti tim Timnas Kalo misalnya dapet offer Dan kalian Yang menang Votingnya adalah Iya Gue harus terima Management dari timnas Jadi Nanti pastinya Sambil kita jalanin terus Sambil kita main terus Kita bakal liat Offer dari tim mana aja Yang Gue bakal terima Dan ini dia Scout Report pertama Di Juventus Remote ini Uh Asim Fischer Bisa liat Potensial 94 Yang bakal gue sign Dalam main-main dengan Potensial 94 Oke dari Jerman selesai Dan sekarang dari Portugal 63 No 70 No 89 Kurang bagus Dan ini juga kurang bagus Jadi Portugal Gak ada yang bagus Dan terakhir Dari Itali Dari negara lokal kita Uh Federico Marino Bisa liat potensialnya tadi Nyampe ke 94 Dan untuk Rossi Gue masih Biarin aja Dan bisa liat ada email dari Board Great job with our youth program Jadi pastinya dengan gue Udah sign tadi Satu pemain ke youth academy kita Itu adalah salah satu Objektif kita Yang emang Harus diselesaikan Dan board udah Kasih Feedbacknya pastinya Mereka seneng Karena kita udah berhasil Datangin atau sign Pemain di Posi midfield Ke youth academy Yang merupakan Target kita Atau objektif kita Oke Untuk pertanian ini Mungkin gue bakal Lakukan beberapa Pergantian Karena pasti Hanan-hanan Sampai kita dimainin Tadi kalian udah liat sendiri Emailnya Terus juga Gue bakal coba mainin Piaka dan Lirola To start Di posisi Wingback kanan Piaka di wingback kiri Terus mungkin Yang lainnya Oke sih Mungkin di bench Gue bakal Tuker beberapa main Kayak mantra Gora gue bakal bawa Udah asam bawah juga Kita punya sebenernya Dan mungkin gue bakal Bawa mati Elor juga ruga nih Jaga-jaga Just in case Jadi Kita bawa beberapa main muda Karena pastinya Beberapa hari setelah pertanian ini Kita bakal langsung main di Champions League Untuk pertama kalinya Di series Screamot ini Juventus Screamot ini Kita bakal lawan Olympic Lionis Pertanian pertama Matchday Pertama group stage Dari Champions League musim ini Kita harus fokus dulu Pertanian Kandang kita ini Lawan Sassuolo Juventus Stadium Kita lihat Dua kesebelasan udah Masuk ke lapangan Juventus Stadium adalah salah satu stadion Baik di Italia Kita beruntung memiliki markas besar seperti ini Kita lihat player to watchnya adalah Gregorio Davral Cetak dua gol di pertanian sebelumnya Kita harus Coba untuk perhatikan dia Nah Gue gak mau kesalahan di pertanian sebelumnya Terulang gila Kita kayak bener-bener Istilahnya kayak Anggap remeh banget Setelah kita nyetak gol Maksudnya langsung bisa dibalasin Dalam Juventus Kebiasaan untuk defensive Dan juga keeper Masih sama Yang berubah adalah Hernanes masuk Lirola dan juga piaka Sisanya semua sama Starting 11 kita Tiga main Tiga pergantian gue lakukan Di starting line up kita Paul Lirola Gue berharap bisa Melihat Potensi dari anak muda ini Karena yang mau bener Kata kalian Di pertanian Princeton kemarin Belum terlalu keliatan sebenarnya Bakat dari Lirola Semoga jadi pertanian ini Gue kasih kesempatan dari awal Jadi menit pertama Bisa dimanfaatkan Dan bisa lihat Nama-nama seperti Matri Dominico Berardi Ini salah satu pemain muda Berbakat juga dari Italia Di Kubu Sassolo Pasti ini merupakan Tendangan ketiga di Liga Sejauh ini kita ada dua pertandingan Kita Menang sekali Dan imbang sekali Empat poin kita kumpulkan Dari dua pertandingan pertama kita Jadi Harus kita bisa melakukan pekerjaan Lebih bagus pastinya Kumpulkan pertama Sebentar lagi bakal dimulai Juventus Stadium Tandian antara Juventus dan juga Sassuolo Serie A Italia Udah dimulai Tebak pertama Tandian antara Tandian antara Tandian antara Pianik Hernandez Hernandez tadi passing gagal Lemina Dan kaki kiri dari Mario Lemina Nasi tipis Di samping gawang dari Sassuolo Lihat triplenya Passing-passing bagus dari Throw-in tadi Dan tenang kaki kiri Lumayan keras Sayang arahnya masih belum Lalu bagus dari Lemina Piaqa sekarang Tackle keras Woi si Gila itu 14 Berbahaya Tackle-tackle kayak gitu Kartu kuning dari Wasit Dirinya dengan Sorakan penonton pastinya Berani banget Dia naik ke Piaqa Sekeras sih itu Gila di eventu stadium Untuk kotor Fix sih Flicky sekarang Pianik ke Paul Lirola C'mon Lirola Kosong banget Woi Shooting Wah tipis banget Lirola Sempatan untuk Mencetak gol Perdananya untuk Juventus Redback muda kita Yang posisinya Agak aneh sih Dia bisa ada disitu Posisinya Tapi Actually berarti Posisinya ini lumayan bagus Karena gak ada yang jaga Sama sekali Dia dribble Sampai ke dekat Kotak penalti Sebelum melepasan Tendangan jarak jauh Yang lumayan keras Arahnya pun Lumayan bagus Matri No 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 Oh my god Tipis Sumpah Hampir kita kebobolan Tendangan dari Matri Verzali Lamina Paul Lirola Polo di bala Lirola bisa overlap Come on Lirola yes Over the top Ke Paul Lirola Satu-satu sumpah Lirola apalagi Come on please Yes Goal Paul Lirola Goal pertamanya Untuk Juventus Dan barunya tadi Gue ngomong Di all pertandingan Performa dia gak gitu Kelihatan bagus Di Princeton kemarin Tapi Bisa dilihat Dia seorang right back loh Punya kemampuan Finishingnya luar biasa bagus Tapi itu emang Assist emang Luar biasa bagus juga Dari Polo di bala Finishingnya udah gampang aja sih Dari Lirola Karena Udah gak ada yang jaga sama sekali Tidak tolong satu sama keeper Tapi pasti emang kecepatan Dari Lirola Yang bikin dia ada di posisi seperti itu Mumpan yang sangat-sangat bagus Dari Polo di bala Luar biasa Goal pertamanya di seri A Dan sekaligus Goal pertamanya di Karimot ini Lirola Sensi tadi No Berhasil lewati beberapa main kita No 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 Oh my god Sumpah lah Kejadian lagi kayak tadi Anjir Baru kita nyetak gol Langsung dibales lagi Sumpah ada apa Coba di dalam Ventus Saya liat Kesalahan passing tadi Atau kesalahan pergerakan Dari Hernanes Bola bisa intercept Dan Sensi yang Langsung melawati Berapa main bertahan kita Dan mencetak gol Dan kaki kirinya Gol penyama kedudukan Di babak pertama Dia masuk ke penghujung Bola pertama sekarang Di bala Sepatan mungkin Sekat back Masih Polo di bala Masih Polo di bala Shooting Kaki kanan Oh my god Nice Safe dari keeper mereka Nggak keluar bola dari lapangan Dan itu dia Halftime Whistle Mantara imbal satu sama Kedudukan Di Ventus Stadium Gol luar biasa Pol Lirola tadi Harus digagalkan Atau disamakan Sama Stefano Sensi Blunder dari Hernanes Adul ini tengah Bukan bola Gampang ke Sassulo Menurut kita harus Lebih konsentrasi sih Anjir Kalau bisnisnya tak gol Di bala Next exception Masih bola kedua sekarang Menurut 59 Masih Polo di bala Semang di bala Kaki kanan Polo di bala Lagi-lagi nice save Dari keeper mereka Bener-bener anjir Keeper mereka Tadi ternyata di bala Berapa kali udah ditahan Sama Kounsigli ini Keeper mereka Gue bakal lakukan Beberapa Pergeranian main Masukin Mario Mandzukic Asamoan Dan juga Rolando Mandragora Main muda kita Gantin Higuain Pianek dan Hernanes Semoga di Sisa 20 No 15 menit terakhir ini Kita bisa Mencetak gol Kemenangan Mandragora ini Pemain yang lumayan Gue suka sih Kayak Atribut-atribut itu Gue suka banget Proposis sebagai Central mid Dan Sassolo Berbahaya Nice Save dari Buffon Sumpah Kalau gak ada dia Kita udah kalah sih Ini sih Asli Tendangan keras Bener-bener Depan mata Dari Pemain Sassolo Yang masih bisa Ditepis sama Buffon Luar biasa Menampilan dari Kapten kita ini Connor sekarang Buat Sassolo Asli bisa gagal kan No No Oh my god Buang Wah Sumpah Kita hokinya Bener-bener Parah sih Asli Itu bola bisa Kena tiang Kagak gol Begitu anjir Aduh Lagi-lagi Counter kita gagal Kandas di tengah bola Tadi Dan sekarang Peluso berhasil Melapatkan tembakan Yang off target Untungnya Sayang banget Kita lagi-lagi Semenelan Hasil imbang Satu sama Lagi-lagi drop Dua poin Di pertandingan ketiga Seri A kita Full time whistle Skor akhir Satu sama Aduh Sumpah Apa yang salah Yang kita Bingung Oke Kenapa Kita tiba-tiba Bisa nyetak Gol Langsung Dibalas lagi Tapi ya Salah Hal positif Bisa diambil Adalah Main muda Kita Polirola Dan bisa dibilang Hal-tiba Main Dengan potensi Tertinggi Kita saat ini Di squad Juventus Berhasil nyetak Gol Pertamanya Akhirnya Dan emang Bisa dilihat Shot kita Lagi-lagi Kalian Polo Dibalas Sekali lagi Menjadi Man of the match Di Pertandingan ini Udah Tiga Pertandingan Dia jadi Man of the match Dari empat Yang kita jalanin Luar biasa Polo Dibalas Bener-bener Walaupun tadi Gol dari Lirola Tapi emang Itu Yang bikin Lirola Di posisi Seperti itu Adalah Polo Dibalas Over the top Yang luar biasa Bagus Jadi emang Menurut gue Patut dia Dijadikan Man of the match Pastinya Hernanes Yang Penampilannya Bener-bener sih Itu karena Belundarnya Hernanes Yang bikin Kita kebobolan Oke Gue harus Coba untuk Melupakan pertanian itu Dan coba untuk move on Karena selanjutnya Kita bakal lawan Leon Lawan yang gak gitu muda Dan Audero Udah naik lagi Ke 71 overallnya Lemira dan Lirola Dikit lagi juga naik Progress itu luar biasa Gila keeper muda kita Emil Audero Oke Dan dalam waktu Tiga hari Kita bakal langsung Main lawan Olympique Leonaise Dan kita bakal Main di kanan untungnya Jadi kita gak perlu away Dan bisa dilihat Ada Kielini, Barzali Dan juga Paul Lirola Di Team of the week Penampilan luar biasa mereka Walaupun kita gagal Mereka kemenangan Dan bisa dilihat Ini dia Gue bakal kasih lihat Kalian Grup kita Sevilla Leon Dan juga Salzburg Jadi Salzburg ini Pastinya emang Tim yang bukan Sebenernya ada di grup Juventus Tapi karena Siapa ya KRC geng Atau siapa gitu Yang harus ada di grup kita Tapi gak ada di FIFA Makanya itu Gue ganti Dan ini Grup-grup lain Pastinya kalian bisa lihat Bener-bener Persis sama Grup Champions League Di real life Untuk musim 2016-17 Pastinya Dan oke Ini dia Kita bakal langsung Menjalani laga pertama kita Di grup stage Dari Liga Champions Musim ini Dan Mungkin kita harus Melakukan beberapa Rotasi kali ya Atau Di bench juga ini Pastinya perlu sih Main-main kayak PAK yang ngasih Kurang fit Karena dimainin pertandingan Sebelumnya Terus untuk Lirola juga Masih Gak 100% fit Jadi gue bakal Bawa mati ya loh Material ini juga Leftback muda Yang punya potensi tinggi Pastinya Jadi kita punya Berapa main muda Yang bagus banget Dan ini dia Champions League Matchday pertama Di Juventus Stadium Tari Juventus Dan juga Olimpik Leonaise Wakil Italia Menghadapi Wakil Perancis Kira yang malam Liga Champions Dimulai Campaign kita Dan Juventus Dan Juventus juga Emang Menurut gue Satu dari beberapa Tim elite Eropa Yang Setiap musimnya Diharapkan Untuk melaju Sampai ke Semifinal Bahkan Dari Champions League Karena Juventus Adalah bisa dibilang Penguasa Italia Saat ini Dan Ya Italia Harus mengirimkan Wakilnya sih Atlet keempat besar Dari Champions League Bersama Spanyol mungkin Jerman Dan dua Inggris Jadi emang Kita lagi Mengemban Tugas Atau beban Yang lumayan berat Di pundang kita Saat ini Dengan pergantian Manager Gue Jadi manager mereka Segala macam Itu pastinya Ada yang berubah Dan Semoga aja Perubahan itu Bukan ke arah yang negatif Tapi ke arah yang positif Bisa dilihat lah Anak kita Jadi match first team player Kita semua Bisa dilihat adalah Alexander Lacazette Satu striker muda berbakat Satu striker favorit gue Di FIFA actually Dari beberapa edisi Beberapa tahun lalu Dan Milan dari Leon Dan Lopez Yale Kulu Yang gak mingguan Mbiwa Torel Gona Lanser Toliso Dan Tussard Fabuena Lacazette Dan juga Gazzel Di sisi kiri Kita pakai formasi 4-3-3 Jadi mereka punya Penyerangan Atau offensive Yang begitu Rame nih harusnya Dengan 3 main Berbahaya sih bisa Kalau misalnya kita gak Rajin-rajin megang bola Atau ngewasain bola Jadi gawat Karena kalau misalnya kita Ketangkep counter aja nih Mereka 3 main naik Itu berarti Mereka bakal langsung Berhadapan sama 3 main Center back kita Dan itu yang berbahaya pastinya Nah center back kita Kalau diadulari Pasti bakal kalah Yang baik kita harus Kerja keras ini Juga bawa pertama Si Juventus Coba langsung melancarkan Serangan pertama Marquisio bisa ke Higuain Sekarang Kesempatan pertama Oh my god Sumpah kita bisa Unggul cepet banget tadi Lewat tendangan dari Higuain Yang masih juga gagal Ropes tadi Bukan tangkap Malah ditepis Polo di bala Tendang kaki kiri Dari Polo di bala Masih off target Awal yang sangat-sangat Positif dari Juventus Terlihat Sempatan pertama kita Tadi Higuain sih Anjir Sumpah Masih sering tepis Sama Anthony Lopez Keeper mereka Keeper muda Wah gila Bener-bener awal yang Lumayan bagus Balbuena Alakazet No No Nice save dari Buffon Buang sumpah Buang sumpah Kisio Yang tenang tadi Main-main kita Throwin buat Leon Tussard No Tussard ke Gazal Lagi kiri dan crossing Oh my god Lagi-lagi nice save Dari Gwen Lagi Buffon Tapi sundulan tadi Dari Valbuena Anjir Sependek itu bisa Lompat Lebih tinggi Daripada Bonucci Sumpah Gila ya Bener-bener Untungnya Buffon Masih bagus Performanya Barzali sekarang Laju ke depan Dan ini Alves Setengah mungkin Alves Tepolo di bala Masih bisa dibuang Sang-sangat Back dari Legion tadi Meski penghujung bawah Pertama Tussard Gonna launch Nice defending Dari Juventus Dan itu di halftime Masih 0-0 Kedudukan imbang Sementara Kandang kita di Juventus Stadium Kita punya beberapa sempatan Begitupun juga dengan mereka Karena Leon ini sebenernya Salah satu Tim yang bagus Di Perancis Walaupun emang kalah Bisa dibilang kalah modal Atau kalah duit Dari Monaco Dan juga PSG Tapi Leon ini emang Punya Squad yang balance Antara main-sangat Dan main muda Dan mereka juga Bisa dibilang satu unit Yang lumayan bagus Tussard sekarang Uuuuh Tackle keras Dari Giorgio Chiellini Tadi Yang kartu kuning Dari Wasit Harus keluar Dimitri 52 Memang tackle itu Uuuuh Bisa gak perlu dilakukan sih Gue bakal masukin Mandzukic Quadra dan juga Mandragora Game main baru Bakal gue masukin Semoga bisa jadi Suntikan Tenaga baru Atau tenaga yang masih segar Menikin 67 ini Ini dia Mario Mandzukic Bakal berduet dengan Gonzalo Higuain Ini depan Di sisa 23 menit terakhir ini Lomba kedua Kita masih belum bisa juga Mencetak gol pertama Itu gol perdana Di Champions League Marquisio Nasterception Come on Marquisio Ya ampun Mandragora Quadrado Higuain Come on Gonzalo Higuain Kaki kiri Please Ya ampun Lama banget Higuain Gue tadi pengen cari coba Waktu yang tepat Buat syuting Tapi malah ketutup Pada si pemain nomor Tiga itu Yang udah siap Menutup depannya Meski Mertama 88 Sekarang akhirnya Pertanian crossing Mandzukic Lagi-lagi Masih gagal Marquisio Interception Pasti jelek banget Anjir Dan Mandzukic gagal Meraih bola tersebut Bahkan Sarang Lian Bisa balik Menyerang Gale Guna Guna Lans Guna Masih Di intercept Serangan terakhir Please Mandzukic ke Higuain Come on Higuain Apalagi Gonzalo Higuain Oh my god Lopez Please lah Lagi-lagi Nice save Dari keeper mereka Tendangan keras kaki kanan Dari Gonzalo Higuain Itu mungkin Serangan terakhir kita sih Tapi Untung ada corner Abis ini Jadi ini Benar-benar Serangan terakhir kita Kita mau meraih sesuatu Dari pertanian ini Artisio Tengah Borucy Come on Oh my god Sumbulan dari Leonardo Borucy Masih off target Tapi kesempatan Wain banyak sih Dari pertanian ini 90 menit Masih juga Belum bisa mencetak gol Belum bisa memecahkan telur Yang ada di score itu Goal kick sekarang Kayaknya bakal langsung abis Yang ada 4 menit Anthony Lopez Borucy Come on Yap Itu dia Full time whistle Wah gila nih Episode ini Kayak penuh dengan hasil imbang sih Semuanya kita imbang Dan bahkan pertanian ini Kita gagal mencetak gol Di match day pertama Group stage Dari Champions League Yang pertama kita Liga Champions Agal mencetak gol bahkan Walaupun kita dapet clean sheet Tetap aja Gue bener-bener pengen banget Dapetin 3 poin Di pertanian perdana kita Liga Champions Gagal ternyata Gagal karena oleh Squad dari Lyon Yang emang Eh Menurut kuat Terlihat Tepinya shot yang Udah membaik At least stats kita Lebih bagus daripada mereka Shot kita lebih banyak Dan Claudio Marquisio Jadi main from the match Jangan rating 8,6 Di lini tengah Mungkin emang karena dia Yang ngejaga Keseimbangan lini tengah kita Ini itu Peran dia sangat-sangat Krusial di pertandingan tadi Karena emang kalau gak ada dia Bisa kacau sih Kayak Main-main kita mungkin Bakal bingung kali Siapa yang harus manju Siapa yang harus turun Segala macem Oke dan selanjutnya Kita bakal Inter Milan Ini lagi-lagi Pertandingan berat Gila ya di seri A Berat juga ya musimnya Oke kita udah ketemu Berapa tim bagus Pastinya Dan bisa lihat Sami Khedira Concern Karena Mungkin media Pemberitaannya Lebay Karena kita Gak mainan dia Beberapa kali Langsung dibilang Dia gak dibutuhin Segala macem Bisa liat Presscon gua Sedikit Mengejek Manager dari Inter Sekarang kita Bakal liat Squad Report dulu Sebelum gua akhiri Episode kelima ini Kalian bisa Pause aja Kalau misalnya Mau liat Detail Dari atribut Main-main kita Apa aja yang berkurang Apa yang bertambah Overall juga Bisa liat value Masing-masing main juga Pianik 86 Overallnya tadi Di bala juga Naik pastinya Luar biasa Main-main muda kita Emang Punya potensi besar Di Benati ya Di rola The plus 1 Menurutus 19 tahun Odero The plus 4 Ini kayaknya terbanyak nih Odero Nice banget Progressnya emang Gani 80 overallnya Nanes Yang pasti udah Berusia 31 tahun Jadi gak bikin Berkembang lagi Dan ini dia Main-main kita Lagi out on loan Dipinjemin ke klub lain Salah itu Simone Zaza Yang dipinjemin ke West Ham United Dan mungkin pas dia Kembali bisa jadi opsi Untuk lini depan Paul Garcia Kingsley Coman juga Kita punya Dresdelo Mathieu Vitale Setter medisnya 18 tahun Jadi kita emang Masih punya Berapa main muda Bagus ya Dan itu dia Bakal jadi akhir Dari episode kelima Juventus Green Remote ini Jadi thank you banget Bukan semua yang nonton Semoga kita bisa Lebih bagus lagi Di episode ke enam Episode berikutnya Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you The next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax